Halo guys, saya Pak Mangsa Putra, kali ini saya mau nge-review salah satu pura pusah yang ada di Provinsi Lampung Ini tuh berada di pura pusah ini tuh berada di Kedepatan Waikanan, Kecamatan Negeri Agung, tepatnya di Kampung Sungsang, Lusun Pagarjaya Nah, kalian bisa lihat sendiri lah Ini tuh berada di Desa Adat, Kampung Sungsang, Kecamatan Negeri Agung, Kedepatan Waikanan Pura pusah Dharma Bakti, oke Sebelumnya, buat kalian yang udah sering nonton video-videoku Nah, kampung ini tuh sebelumnya udah saya review ya Buat kalian yang pengen melihat situasi dan kondisi kampung ini, kalian bisa mampir aja ke beranda channelku Yaudah, kita masuk ke sini Swastiastu Hmm, dan disini pun di depan sini, seperti biasa ya Mungkin ada sebagian dari tempat kalian itu ya kayak gini Atau gimana, saya juga gak tau kalau di desa Adat dan Wakti ini ada yang namanya Bale Banjar disini Oke, kita lihat kondisi Bale Banjarnya kayak mana Hmm Ya, kondisi Bale Banjarnya masih sederhana Belum ada motif, kok motif sih? Motif-motif Di dalam pilarnya gak ada motif-motif Dan ini adalah Kul-kul Kalau di tempat saya tuh ini namanya kul-kul Ini tuh kalau ada seperti ngayah atau tendun gitu ya Nah, pasti dibunyiin nih Kul ini Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung Pokoknya gitu lah suaranya Yaudah, disini ada pelangkiran Biasanya Buat di belakangnya ya kayak gini Bisa kalian lihat sendiri Ini Di belakangnya Gak penting juga Menteriin kesini aja Nah, ini tuh pemisahnya ya Pemisahnya nih Pemisahnya Oke, kita masuk kesini Swastiastu Dan disini Saya di Di Apa ya Di Ditemukan Kok ditemukan sih Disini tuh ada balai Agung ya Buat kalian yang Udah sering Nontonin videoku Mungkin kalian udah tau nih Balai Agung ini Sebelumnya udah pernah Saya bikinin video Pas waktu Pembuatannya Ya kayak ginilah Situasi Dan kondisi Balai Agungnya Oke, mendingan Saya masuk aja ya Kok masuk sih Saya naik kesini Aduh Swastiastu Hmm Ya kayak ginilah Kondisi Balai Agung Yang ada di Desa Adat Dharma Bati Kok Dharma Bati sih Desa Adat Desa Adat Dharma Bati Hmm Ukir-ukirannya itu Masuknya Bagus Seperti Kalian Bisa Dari Ukirannya itu Bener-bener Padat Banget Hmm Tak turun aja lah Aduh Aduh Oke Sekarang Saya mau Memperlihatkan Kekalian Kondisi Di dalam Pura Pusehnya Hmm Ya beginilah Kondisi Tampak luar Dari Pura Puseh Dharma Pura Puseh Adat Dharma Bati Kesini Apakah Pintunya dikunci Atau enggak Saudara-saudara Wis Astu Enggara Enggak Enggak dikunci Ya Swastiastu Nah Seperti inilah Kondisi Di dalamnya Disini Ada Disini Nah disini Kayak gini Lebih sopan Disini ada Apa ya Piasan Kalau di tempat Saya Namanya Ya kayak gini lah Kondisi Piasanya Hmm Oke Dan ini Kondisi Kondisi Puranya Pukirannya Itu masih Itu ya Masih Model lama Pukirannya Boleh model lama Tapi penyingkernya Itu Lebih Luar biasa Saudara-saudara Bisa kalian Lihat tuh Penyingkernya Wow 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 Sungguh Masa Lihatnya Tapi Ada tapinya Juga nih Di Dalam Sini Kalian Tau Apa Betul Di Bagian Sininya Maksudnya Apa ya Ini tuh Masih Tanah gitu loh Belum Dipaping Tuh Bisa kalian Lihat Sebenarnya Sayang ya Tuh Puranya Puranya Agak Lumayan Bagus Penyingkernya Bagus Tapi Di Dalamnya Ini Bagian Bawahnya Ini Masih Berupa Tanah Ya Kayak ginilah Model ukirannya Kak Deketin Kalian Bisa Tonton Video ini Dengan Resolusi Tinggi Kayak ginilah Kondisinya Oke Makin segitu aja Kita Keluar Dulu Mungkin buat Kalian yang Pengen Pure Pusehnya Itu Di Tak Review Kalian Komen aja Di bawah Siapa Tau Saya Bisa Berkunjung Kesana Dah Oke ya Mungkin Mungkin Segitu aja Dulu ya Videonya Karena Saya cuman Mau Nge-review singkat Doang Gak terlalu Gak terlalu Gimana-gimananya Maksudnya Gak terlalu Banyak Gak terlalu Banyak Apa ya Gak terlalu Banyak Gak terlalu Banyak Kasih penilaian Begitu Yaudah Mungkin segitu aja Like Kalau kalian suka Dengan videonya Didis Like aja Kalau kalian Gak suka Saya Sampai jumpa Di video saya selanjutnya chess Yaudah Yaudah Yau nya Fiat Yaudah 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 selamat menikmati